Dan kita punya banyak cerita, begitu banyak inspirasi. Karena itu kita di game dikit sekarang merancang sebuah program namanya Belajar Bersama Maestro. Kita kumpulkan anak-anak SMA seluruh Indonesia dari berbagai bidang. Dari bidang seni tari, seni lukis, seni suara. Kita titipkan untuk tinggal satu minggu di rumah maestro. Tinggal berikut bersama. Lihat bagaimana jauh, bagaimana berkarya. Bukan pelajaran teknisnya, tapi inspirasinya. Dan biarkan ratusan anak-anak ini menjadi bibit-bibit kita Untuk punya Basuki Abdullah di masa depan. Ini yang harus kita bangun sekarang. Jadi, seratus tahun ini jangan diperlihat sebagai kita melihat ke belakang. Justru seratus tahun ini adalah perjalanan bagaimana kita bisa memunculkan lagi Seperti Basuki Abdullah ke depan. Kita memerlukan munculnya seniman-seniman hebat. Dan Indonesia untuk salah satu kekayaan terbesar kita adalah budaya. Ini yang harus kita kembangkan sama-sama. Jadi, di balik cerita Basuki Abdullah, saya rasa ada lebih dari sekedar gambar saja. Di sana ada ilustrasi yang cukup komplik Tentang perjalanan seorang mentor yang bisa menghasilkan generasi berikut berlutis. Ini sekalian, kita semua menyadari bahwa peran Basuki Abdullah di dalam konteks waktu sejarah Indonesia sangat mendasar. Saya berharap sekali bahwa hari ini kita bisa memunculkan gambaran itu. Tapi sekalian, di era beliau berkiprah, Indonesia dipenuhi dengan fakta-fakta yang bervariasi. Di era itu, di era itu, 40-an, 50-an, 40-an saja besar. Kalau itu sekalian, bisa cek di buku sejarah. Kalau malam hari mau berangkat dari Jakarta ke Bandung, Biasanya, orang pilih untuk berangkatnya besok saja. Kenapa? Tidak aman. Dari Jakarta ke Bandung, malam hari. Tidak ada yang mencoba. 50-an, 60-an. Masalahnya apa? Ya ada saudara sebangsa di pantang jalan Indonesia pun yang tidak. Bukan orang lain, bangsa juga. Tidak aman. Tidak aman. Keterasaan merebak di mana-mana. Tapi apa yang menarik? Para seniman-senimannya memilih untuk berada di mainstream yang mendorong perasaan positif tentang Indonesia. Mereka tidak hadir untuk memangkas percaya diri sebuah republik baru. Mereka tidak datang dan menceritakan kekacauan yang membuat kita runya. Mereka kirimkan pesan-pesan bahwa republik ini akan menghasilkan kesejahteraan. Mari kita piyuran nyawa untuk beri buku. Menurut saya, setiap kastra karya, kunci-kunci karya Khairul Anwar, berpotok Khairul Anwar, kemudian di korupsi kemorang, dia akan memberikan ilustrasi tentang Indonesia yang positif. Indonesia yang optimistik. Di saat kita penuh dengan masalah. Menurut saya, ini sekarang tahu menjawab kita. Juga untuk memberikan gambaran Indonesia sekarang ke depan. Bukan apa-apa. Mari kita bayangkan. Bagi kita yang hari ini berkarya di bidang seni, bidang budaya. Yang hari ini sudah berkarya. Mari kita bayangkan saat usia kita 100 tahun. Dan saat itu kita dilayakan. Seperti kita merayakan Basuki Abdullah. Apa yang akan dipampang di galeri kita nanti. Apa kata anak cucu kita tentang cara kita memandang hari ini. Dan cara kita memberikan pesan pada masyarakat bidang hari ini. Ini satu catatan membanggakan atas karya dari Basuki Abdullah. Dia menjadi bagian dari narasi Indonesia. Dan dia menjadi bagian yang mewarnai Indonesia. Dengan perspektif yang konstruktif. Dialah yang membuat kita ikut punya perasaan satu Indonesia. Baiklah sekalian. Ketika era Fatimura, era Tegu Umar, era Ponogoro, nama Indonesia pun belum ada. Kata Indonesia was not even invented. Kata Indonesia itu belum ditemukan di era itu. Dan dia mewarnai itu untuk membentuk Indonesia kita. Jadi saya rasa salah satu pesan dan peringatan 100 tahun Basuki Abdullah adalah bagi kita. Untuk bisa memberikan warna atas potret Indonesia kekinian. Untuk membuat Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Ini pesan saya rasa dari Indonesia. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada semua pihak yang sudah bekerja luar biasa. Nanti kita lihat di atas pameran karya-karya. Bukan saja Basuki Abdullah yang akan bicara menatanya. Saya selalu dengan teman-teman kurator ini yang membagikan dalam tujuh fase. Nanti kita akan menyaksikan. Atau tujuh klaster dari karya Basuki Abdullah. Kita akan merasakan ruasana yang berbeda. Selamat untuk semuanya. Dan semoga pameran ini akan memberikan inspirasi bagi semua. Pada sekolah, pada institusi pentingan, ajak ibu terlihat. Meskipun ada ruang kecil yang tak perlu ajak anak-anak untuk masuk. Itu selektif. Tapi yang lainnya lukisannya rasa sangat menarik sekali. Itu bagian pakar-pakar mau menganalisa. Kira-kira bisa masuk ke ruang itu. Dengan menucap bismillahirrahmanirrahim. Maka pameran lukisan rayuan 100 tahun ke-1 setara resmi dinyatakan di buka. Terima kasih. Terima kasih.